Guna Akselerasi Penyerapan Anggaran Dana Desa atau ADD Tepat Guna Kementerian Keuangan menggelar Desiminasi ADD Desiminasi yang diikuti 246 kepala desa, Sengajuk dan sejumlah musbika tersebut kemenku bekerja sama dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil 8 Jawa Timur H.M. Surya Alam di Pendopo, Kabupaten Ngajuk, Kamis 15 Maret 2018 Kendati ADD yang dikujurkan pemerintah pusat merupakan angin segar bagi seluruh desa di pulau suan negeri Namun masih ada beberapa faktor ADD yang menyebabkan percepatan ekonomi belum bisa maksimal Untuk itu, kemenku RI diwakili Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil 6 Jawa Timur Salah satu kendala tidak terserapnya Dana Desa secara baik adalah terkendala beberapa aturan yang ada Termasuk belum terpenuhi persyaratan penyaluran tahap pertama oleh pihak desa atau PERDES dan APB DES Selain itu, di beberapa tempat meski beberapa desa sudah siap Namun di tingkat kabupaten belum ada PERDA yang mengatur Sehingga angka penyerapan ke desa belum bisa maksimal Surya Alam, anggota DPR RI Dapil 8 Jawa Timur menyebut ADD bisa untuk mempercepat ekonomi desa dengan melahirkan kegiatan padat karya Seperti pembangunan desa, mulai dari irigasi, pembangunan jalan, hingga hal-hal yang bersifat krusial Ini diseminasi Dana Desa Jadi Dana Desa sudah berjalan 3 tahun 15, 16, 17 Dan Kuti 18 ini Kami ingin memberikan tambahan bekal kepada Kepala Desa Desa, sekabupaten, bagaimana tata-tata penggunaan untuk kemakmuran dan kejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya Tema kali ini lebih menekankan pada padat karya Supaya juga di daerah-daerah pinggiran khususnya yang tertinggal, yang lebih, masih agak kurang Katakanlah miskin, katakanlah begitu ya Itu supaya masyarakat juga bisa mendapatkan, bisa bertribusi melalui tenaga yang dimilikinya Dan mendapatkan upah dari hal itu Yang kedua juga memberi bekal bagaimana tata cara mempertanggungjawabkan Dana Desa yang diberikan Karena dari tahun ke tahun terus meningkat Sekarang mungkin sebagai sudah mencapai 1,4 M akan menutupi sampai 2 M secara pentah Nah ini kalau enggak diberi bekal, kalau enggak ada guidance, kalau enggak di Ini kan saja bisa bukan manfaat tapi ketemunya mudarat Bupati Ngancuk, Abdul Wahid Badrus menyebut Kepala Desa diminta bekerja sesuai proporsinya Ketika mendapat amanat menggunakan dana desa Prinsip dasarnya kita menginginkan dana itu aman, tersalurkan sesuai dengan program Karena itu maka desa harus siap secara profesional menerima dan mempersiapkan dana desa dengan berbagai percanaan yang marah Jangan sampai dana desa itu menjadi sumber korupsi dan sumber calon-calon penghuni LP di masa-masa yang akan datang Karena itu kita sangat bersyukur dan akan datangnya DPR Bapak Nusa, Bapak Suri Alam, juga dari jen yang datang ini Ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program penguncuran dana desa Sekaligus memperingatkan kepada Kepala Desa agar betul-betul dapat melaksanakan program penyeluruhan dasar desa secara benar dan dapat dipertarankan Kalau secara umum di Nganju itu sudah terserah berapa persen Pak? Kalau itu sekitar baru sekitar 30 persen 30 persen, masih belum banyak Alasannya apa Pak penyerapan itu? Prosesnya memang panjang dan belum terbiasa masyarakat desa itu menerima dana turnei seperti yang sekarang ini Dan ini diperlukan kehati-hati yang dalam segala hal supaya tidak terjadi hal yang dihati-hati Saya meminta dari Muspika, kemudian dari Bapak Bintam Timas, maupun dari Bapak Binsa untuk ikut membantu Supaya semuanya selamat dan semuanya baik dan rakyat merasa semakin secara Dengan desiminasi seperti ini, diharapkan penjabat desa tidak lagi ragu membuat program yang bisa memanjukan desanya Yakni realisasi kegiatan yang lebih padat karya, tepat penggunaan dan memberikan manfaat keseluruhan untuk masyarakat desa setempat Dari Ngajuk, Jawa Timur, Tim Liputan Ngajuk TV melaporkan Saya memang juga dalam waktu yang relatif singkat Terima kasih